Intro Kemudian disini diketahui Elektrode, aluminium dan klor Sebagai yang dituliskan dengan energi potensial masing-masing Kita diminta untuk menentukan diagram sel volta Diagram sel volta Yang disusun oleh kedua elektrode tersebut Oke, yang pertama yang harus kita tentukan adalah Katoda dan anodanya dalam suatu elektrode tersebut Oke, dimana katoda ini adalah yang bermuatan positif Dan anoda yang bermuatan negatif Oleh karena itu, kita bisa menuliskan bahwa Di sini AL sebagai katoda dan anodanya sebagai Anodanya sebagai E yaitu CL Sehingga AL disini berlaku sebagai katoda Yang mengalami reduksi Ya, menjadi AL 0 Reduksi yaitu dengan Samaan reaksinya yaitu AL 3 plus ditambah dengan 3 elektron Menjadi AL Dengan energi potensial yaitu Minus 1,66 Kemudian selanjutnya pada anodanya Ya, disini Pada anoda CL 2 CL- Dimana karena disini dia bersifat anoda Yang mengalami oksidasi ya Maka reaksinya disini adalah CL- Min ditambah elektron menjadi CL2 Karena disini harusnya mengalami Oksidasi Ini mengalami reduksi Nah, disini karena CLnya ada 2 Kita tuliskan 2 Disini juga 2 Sehingga diagram sel voltanya Bisa kita tuliskan yaitu CL2 Ya, anodanya Dengan ion Anodanya Lalu garis 2 Kemudian ion katoda Dengan Katodanya Maka berikut adalah Diagram sel volta Dari aluminium dan klor Dimana CL berlaku sebagai anoda Dan AL sebagai katoda Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!